Menjelang maghrib, umat muslim di Buleleng, Bali selalu ramai di pasar Ramadan untuk berburu takjil dan menu berbuka puasa. Yang menjadi buruan favorit warga Buleleng adalah kue kopir dan es anceruk. Bulan suci Ramadan selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat muslim maupun non-muslim di Buleleng, Bali. Salah satunya karena adanya pasar kaget yang menjual aneka makanan khas bulan puasa. Dari berbagai aneka makanan dan minuman yang dijual, yang paling diburu adalah es anceruk dan kue kopir. Es anceruk ini merupakan campuran dari bijik, bubur, kolak, serta adonan ketan yang disiram dengan kuah santan sehingga membuat es ini tampak segar dan lezat apabila disantap. Salah satu penjual es anceruk di pasar Ramadan ini mengaku dalam setiap harinya dirinya mampu menjual sampai 200 bungkus es anceruk. Bu, dalam selama bulan Ramadan ini gimana? Rame nggak? Ya, rame alhamdulillah. Ini emang dicari? Dan uniknya, tidak hanya umat muslim yang memburu es anceruk ini, warga non-muslim pun ikut membelinya. Enak? Iya, enak aja. Dibandingkan es yang lain? Langka sih. Langka? Hanya setahun sekali ya? Tidak hanya es anceruk, panganan yang paling diburu untuk berbuka puasa adalah kue kopior. Dan di saat bulan puasa ini, es anceruk dan kue kopior ini hanya dijual di pasar kaget Ramadan yang ada di kota Singaraja. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!